Qul ya ibadiyah Ini kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku Qul ya ibadiyah Harusnya Qul ya ibadiyah Tetapi yaknya disitu ada harokat fathahnya Itu menunjukkan bahwa Hamba-hamba Allah pelaku-pelaku kemaksiatan itu Kalau ingin bertobat kepada Allah Dengan tobatan nasuhah Itu hubungannya dengan Allah Itu sangat dekat Maka oleh Allah masih dianggap sebagai hambanya Maka yaknya tidak sukun Tapi yaknya fathah kul ya ibadiyah Kalau sukun kul ya ibadiyah Dengan difatkahnya yak disitu Itu Allah menganggap bahwa hambanya yang berkelimang dosa Dan mau bertobat kepada Allah Itu masih dianggap oleh Allah sebagai hamba-hambanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!